Intro Diduga akibat kelalaian petugas, dua tahanan berhasil kabur. Meski menjadi calon anggota DPRD, Wayan Sukrayase tetap berjualan buah durian di jalan bypass Ide Bagus Mantra. Uniknya tradisi ngambeng di Pura Samuantiga Giyanyar. Disiarkan dari Studio 1, inilah Kompas Dewata. Om Swastiastu, selamat pagi saudara. Selain tiga berita tadi, tim redaksi Kompas Dewata Pagi juga telah menyiapkan sejumlah informasi pilihan lainnya dari Kabupaten Kota di Bali. Jangan lewatkan siaran Kompas Dewata, juga dapat Anda dengarkan di Radio Sonora Bali FM 98,9. Bersama saya Permana Dewi, langsung saja kita simak informasi selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara berbagai peristiwa terjadi di Pulau Dewata. Sebelum melihat informasi terbaru, tim redaksi Kompas TV Dewata telah merangkum informasi Kompas Dewata episode lalu dan berikut kilas beritanya untuk Anda. Wakil Presiden Yusuf Kala menghadiri Dharma Santi Nasional Peringatan Hari Suci Nyepi Tahun Barusaka 1941. Selain Wakil Presiden, acara ini juga dihadiri oleh Menteri Agama, serta sejumlah Menteri dan Gubernur Bali. Dharma Santi Nasional Peringatan Hari Suci Nyepi Tahun Barusaka, mengambil tema catur berata penyepian dalam rangka mensukseskan pemilu pada 17 April mendatang. Dalam sambutannya, JK mengingatkan mengenai pentingnya pemilihan umum dalam menentukan nasib bangsa Indonesia ke depannya. Informasi lainnya, Saudara, di Treskrim Suspolda, Bali memeriksa tiga orang tersangka yang berinisial WW, IB, dan AA atas kasus penipuan yang melibatkan mantan Wakil Gubernur Bali Iketut Sudikerte. Saat ini, polisi telah menetapkan empat tersangka termasuk mantan Wakil Gubernur Bali periode 2013-2018 Iketut Sudikerte dan sebanyak 29 saksi, juga telah dimintai keterangannya. Selain itu, polisi telah menyita sejumlah aset berupa tanah dan uang yang diduga dibeli dari uang hasil penipuan. Sepuluh hari menjelang pemilu 2019, KPU terus melakukan sosialisasi melalui pemiluran. Di Kabupaten Kelungkung, pemiluran dibuka di depan Puri Agung Kelungkung. Sebagian besar peserta berasal dari kaum milenial atau kaum muda yang merupakan pemilih pemula yang juga akan memberikan hak suaranya untuk pertama kalinya di tahun 2019 ini. Sementara itu, pemiluran juga digelar di Gianyar yang mengambil start di lapangan Astine Gianyar. Pemiluran ini berkeliling wilayah perkotaan dan menyasar perkampungan penduduk. Upaya ini untuk menekan angka golput dalam pemilu 2019 nanti. Harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur di pasar tradisional mengalami kenaikan. Di pasar tradisional Sukawati Gianyar, bawang putih yang sebelumnya dijual seharga Rp25.000 per kilonya, kini naik menjadi Rp35.000 per kilonya. Sedangkan bawang merah yang sebelumnya dijual seharga Rp38.000 per kilonya, naik menjadi Rp40.000 per kilonya. Sementara cabai rawit mengalami penurunan dari sebelumnya Rp20.000 per kilonya, kini menjadi Rp18.000 per kilonya. Sementara harga gula pasir yang sebelumnya Rp11.000 juga naik menjadi Rp12.000. Di sisi lain harga beras mengalami penurunan. Beras jenis C4 yang sebelumnya dijual seharga Rp9.500 per kilonya, kini dijual seharga Rp9.000 per kilonya. Sedangkan jenis super dijual Rp10.500 per kilonya. Naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok ini diperkirakan terjadi lantaran minimnya stok dari produsen. Tim Liputan Kompas Dewata Informasi pertama saudara, akibat kelalaian polisi saat berjaga, dua tahanan reskrim Polresta dan Pasar yang masih dalam tahap pengembangan kasus berhasil kabur dari sel tahanan. Kaburnya para tahanan ini adalah dengan cara merusak pintu dan berhasil membawa kabur ponsel milik polisi. Polresta dan Pasar saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap dua tahanan kasus curat yang berhasil kabur dari tahanan reskrim Polresta dan Pasar dan membawa sebuah ponsel milik polisi yang sedang berjaga. Awalnya, dua tahanan ini ditahan di ruang tahanan kasus reskrim karena masih dalam tahap pengembangan kasus. Saat polisi lengah dan ada yang tertidur, dua orang tahanan kasus pencurian atas nama Jamie Sinaga dan Chris Tony Kelebi berhasil kabur dari ruang tahanan dengan berusak pintu tahanan dan menyempatkan diri untuk mengambil ponsel milik polisi yang sedang tertidur. Kapolresta dan Pasar membenarkan adanya kejadian tersebut dan juga mengakui bahwa kejadian ini disebabkan oleh kelalaian anggotanya. Di mana tahanan ditutup ditempatkan di titikan penahanan tiket reskrim, di mana tahanan tersebut keluar dari ruang tahanan dan anggota yang menjaga tutup lalai tanam penjaga. Dia keluar dari melalui pintu di mana kebukannya dirusak namanya. Oh, sempat dirusak seperti itu. Dan ini pelaku, eh, si tahanan ini reskrimis apa? Ini kasus pencurian ya, pencurian penggaraan. Ini lalai, ini anggota lalai, jadi anggota di pintu sudah dikembang semua. Ini kelalaian dari anggota. Saat ini pengejaran terhadap dua tahanan kasus pencurian tersebut terus dilakukan oleh pihak kepolisian. Dan seluruh penjagaan di arel polresta dijaga ketat oleh polisi dan satuan reskrim. Agung Kayika, Kompas Dewata. Sementara itu, kerap berpura-pura sebagai pengamen di atas kapal. Seorang spesialis pencuri di atas kapal akhirnya dibekuk unit reskrim Polsek KP3 Laut Gilimanuk. Pelaku berhasil ditangkap berkat rekaman dari kamera pemantau. Asmadi warga Jember, Jawa Timur ini dibawa petugas ke kantor Polsek KP3 Laut Gilimanuk untuk diperiksa. Ia ditangkap di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi pada minggu siang saat hendak kabur usai mencuri sebuah handphone milik ABK kapal KMP Agung Samudera 9. Tersangka tidak bisa mengelak lantaran aksi tersangka terekam kamera CCTV kapal. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti berupa sebuah handphone milik korban. Saya tidur di VIP, waktu bangun saya lihat, sudah tidak ada. Terus setelah HP hilang, saya ke Anjungan minta sama kapten kapal buat putar CCTV dan penyataan barang ini. Kelihatan semua dari dia awal putar-putar di dalam ruangan, sampai dia prosesnya mobil, terus kabur naik kapal sebelah. Setelah turun dari kapal, ditemukan seseorang yang juga sering berada di dalam kapal itu sebagai pengamen. Kedapatan membawa HP tersebut. Dan setelah ditanyakan dan dilakukan interrogasi singkat, ternyata yang bersangkutan mengakui, mengambil barang tersebut yang sedang dicas di tempat pengecahan di KMP Agung Samudera 9. Polsek Gili Manuk hingga kini masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kasus ini, termasuk melakukan pengembangan apakah ada korban lain mengingat tersangka kerap berpura-pura sebagai pengamen di atas kapal untuk mengelabui para korbannya. IGD Ardike, Kompas Dewata Pemerintah Provinsi Bali serentak menggelar gerakan semesta berencana Bali resik sampah plastik di seluruh kabupaten kota di Bali. Kegiatan ini menyasar beberapa titik seperti sungai, pantai, hingga tempat ibadah. Ratusan warga berpakaian adat tampak membersihkan sampah plastik yang ada di pinggir jalan. Dalam kegiatan bersih-bersih yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster ini, masyarakat diajak untuk menjaga kebersihan lingkungan, utamanya dari sampah plastik. Tidak hanya warga dan pasar, bersih-bersih ini juga melibatkan komunitas peduli lingkungan, organisasi kepemudaan, seketrune, serta warga desa adat atau warga banjar adat lainnya yang ada di Bali. Bersih-bersih kali ini menyasar wilayah desa, banjar, sungai, pantai, pasar, tempat ibadah, dan areal publik lainnya. Kegiatan Bali Resik Sampah Plastik ini diharapkan mampu mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungannya tetap bersih dan terbebas dari sampah plastik. Tidak seharusnya surat dari Gubernur Bali dalam rangka melaksanakan gerakan perlaksanaan semesta berencana bebas dari sampah plastik. Ya sekarang di lingkungan kami masalah sampah plastik itu tidak terlalu banyak, sudah berkurang jauh. Jadi masyarakat kami kan sudah terpelajar, sudah banyak menonton TV, tapi dari TV dia bisa mendengarkan dan melihat langsung bahwa program Gubernur itu adalah untuk menghilangkan sampah plastik karena sangat membahayakan bagi kehidupan manusia. Harapan saya mudah-mudahan dengan program pemerintah ini masyarakat semakin sadar dan mau toleransi terhadap lingkungannya. Sehingga lingkungan yang bersih dan sehat memberikan juga dampak kehidupan bagi manusia yang lebih baik. Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk menjadikan Pulau Bali lebih bersih dari sampah plastik, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur No. 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai di wilayah Pulau Bali. Komang Suarbawe, Kompas Dewata Aksesoris Sanggul diburu pembeli. Informasinya akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Kompas Dewata. Terima kasih telah menonton!